Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi di channel Albrisa Sensei Bagaimana kabar teman-teman semua Saya harap kabar teman-teman semua Baik-baik saja ya Oke Sebelum kita memulai video kali ini Ada baiknya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel Albrisa Sensei Untuk segera subscribe channel Albrisa Sensei Agar selalu bisa mendapatkan informasi terkait Video-video baru dari Albrisa Sensei Di video kali ini Albrisa Sensei akan membagikan Bagaimana cara membuka WhatsApp Melalui komputer atau laptop Jadi biasa kita kenal sebagai WhatsApp web ya teman-teman Oke langsung saja mungkin bisa kita langsung Menuju ke video bagaimana cara membuka WA web WhatsApp web melalui komputer atau laptop Check it out teman-teman Oke langsung saja teman-teman yang perlu teman-teman sekarang lakukan yaitu adalah menyiapkan perangkatnya ya yaitu HP dan juga laptop atau komputer Di sini saya menggunakan laptop dan di mana teman-teman di rumah kalau ada PC atau komputer ya boleh pakai komputer atau laptop ya pakai laptop juga bisa Nah sekarang bagaimana cara kita membuka WhatsApp web melalui laptop atau komputer ya Nah pertama kita harus sediakan HP yang di mana HP itu harus ada aplikasi WA ya Lalu yang kedua kita sediakan laptop atau komputer dan di mana harus connect dengan internet ya teman-teman bisa teman-teman lihat ya ya saya sudah connect internet dan sekarang langkah pertama teman-teman bisa langsung masuk ke browser Teman-teman pakai browsernya terserah ada Mozilla atau Google Chrome atau Opera Mini atau yang lain juga boleh ya pertama teman-teman buka aplikasi Browsernya lalu teman-teman tinggal ketikan aja WA Web kalau sudah enter nanti akan muncul tulisan WhatsApp web di atas sendiri sini ya teman-teman teman-teman bisa klik saja langsung WA web klik Lalu akan muncul tampilan seperti Ini Nah disini teman-teman Maksudnya untuk login ke akun WA web Teman-teman yang dimana menyinkronkan menghubungkan antara WA HP dan juga WA melalui komputer atau laptop Nah selanjutnya teman-teman siapkan HP teman-teman ya Teman-teman siapkan HP teman-teman Yang dimana teman-teman buka aplikasi WA nya Ya jadi aplikasi WA dibuka seperti ini ya teman-teman Nah teman-teman langsung masuk ke bagian menu chat ini ya Kan disini ada gambar kamera chat status panggilan Nah teman-teman masuknya ke bagian chat ya Chat lalu tanda titik 3 di pojok kanan antara sini teman-teman klik Lalu klik WA web ini ya WhatsApp web Kalau sudah tinggal di klik Ya Lalu akan muncul seperti ini Jadi teman-teman diminta untuk memindai ya Jadi men-scan kode QR barcode Nah ini nanti teman-teman scan kode barcode yang ada di komputer atau laptop teman-teman ini ya Seperti ini Nah Kalau sudah seperti ini nanti teman-teman Pasti akan muncul tampilan Loading di komputer atau PC teman-teman Nah Jadi tinggal teman-teman tunggu aja Disitu Nah seperti itu ya Itu sudah login Jadi sudah sama seperti WA di HP ya Jadi WA sini HP dan juga komputer sama Tapi disini Ini masih ada peringatan phone not connect Jadi Internet itu harus stabil ya teman-teman Jadi jangan sampai koneksi internet teman-teman itu Low Jadi koneksi internet harus stabil agar penggunaan WhatsApp Web itu dapat digunakan Nah Kalau misalkan koneksinya sudah stabil Nanti di WhatsApp Web itu akan muncul tampilan connect ya Jadi untuk tulisan Apa namanya Reconnect Retrino seperti ini itu sudah nggak ada ya Jadi Memang harus Connect internet Sinyal harus bagus ya teman-teman Nah jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman Nanti tulisan tidak connectnya itu hilang Nah jadi Get notified of new music Jadi kalau seperti ini sudah terhubung ya Antara WA teman-teman di HP Dan juga WA teman-teman di WhatsApp Web seperti itu ya Jadi teman-teman melalui WA Web ini teman-teman bisa melakukan chatting Menghapus pesan Ke kontak yang ada di WA teman-teman Tapi bedanya Kalau disini itu kita nggak bisa bikin status ya Jadi kan kalau di HP kita bisa bikin status WA Nah kalau disini kita nggak bisa bikin status WA Kita cuma bisa lihat Status WA seperti ini Nah disini ada status Kita hanya bisa melihat status WA teman seperti ini Dan kita hanya bisa comment dan melihat status Tapi kita tidak bisa membuat status WA melalui WA Web Dan disini kita Misalkan kita sudah pernah bikin status di WA HP kita Nah kita masuk ke my status ini Nanti disini kita ada ini Saya disini sudah bikin 3 status Yang dimana ada 85 yang melihat Tapi kita nggak bisa lihat Ini siapa saja yang melihat Kalau di HP kan kita bisa lihat Yang melihat status kita itu siapa saja Namanya siapa Orangnya siapa Tapi kalau disini hanya jumlahnya saja ya teman-teman Hanya jumlah yang tertera Tapi kita tidak bisa melihat siapa yang review Melihat status kita Beda dengan HP ya Yang pertama Jadi kesimpulannya seperti ini Melalui WA Web ini Kita bisa Apa namanya Melakukan chatting Hapus pesan Buat pesan Dan kita bisa melihat status Comment status Orang Tapi kita tidak bisa membuat status melalui WA Web Dan kita tidak bisa melakukan panggilan Video call atau telepon melalui WA Web Oke teman-teman Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini Semoga bermanfaat Dan silakan mencoba Jangan lupa like video ini Subscribe channel Aliprisya Sensei Jika teman-teman belum subscribe Lalu share video ini Ke akun media sosial Teman-teman Facebook Whatsapp Instagram Pat Dan seterusnya Terima kasih